tanduk jabrik amat bos saya ini adalah gembala sapi betul saya ini segambala sapi yoli 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 saya adalah evil I mean love itu evil evil saya adalah kejahatan cinta aku ini kejahatan cinta saya ini akan mendukung yang namanya selingkuh saya sebagai putusan dari RT saya RT sejahtera tidak pernah selingkuh jaya itu tidak akan mendukung kamu karena selingkuh itu kamu banyak ruginya selingkuh itu enak nikmat ya enggak 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 komentar maksudnya lu bisa kayak pacaran tapi enggak harus kayak pacaran gitu loh enggak jadi suruh-suruhnya doang marah-marahannya enggak setia itu memang sengsara tapi endingnya itu pasti bahagia setia Oke kita lihat selingkuh kalau pacar happy anniversary sayang makin sayang kamu kau singkuhan tiap saat buat aku adalah anniversary buat kita sayang ya itu membuat hati senang tapi perkaranya berapa orang yang dia gituin lu gak spesial kalau orang yang setia itu lu akan jadi orang yang spesial the one and only oke 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 kita lihat lagi kalau pacaran kamu udah makan belum makan dulu ginter sakit kanyain makan belum makan belum kos lingkuhan langsung sayang nanti kita keluar makan bareng yuk wuih itu lagi nih pacar kamu sakit ya cepet sembuh ya jangan lupa minum obat sayang selingkuhan kamu sakit sayang aku antar ke dokter sore ini bener-bener guys ya enggak guys bener-bener guys yang penting setiap oke karena setia itu kamu proses belajar agak proses belajar kita memberi tanpa harus menerima sadap enggak apa selingkuh apa-apa apa-apa nggak bagus dampak selingkuh itu banyak Pak not good not good not good mana buktinya kalau selingkuh itu merugikan menelit nih Pak ternyata selingkuh dapat mempercepat kematian mana sebuah studi terbaru dilakukan para peneliti menyebutkan bahwa seorang pria yang beristri yang melakukan perselingkuhan dengan wanita lain memiliki resiko tinggi meninggal kalau tiap hari makan kambing benar minum Ren disebabkan perselingkuhan dapat memicu serangan jantung soalnya kan dekan terus gitu Pak ya ya ini lihat dutendusi tuh iya muda-muda tapi mukanya tua-tua iya bercepat kematian apa lagi apa lagi itu nggak ada itu teori-teori aja itu itu bener teori-teori bener Pak nggak percaya lagi ada lagi ada lagi buset oh eh 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 nggak itu bukan ajaran saya saya tidak mengajarkan untuk selingkuh dengan sesama jenis loh makanya setia aja bapak konvensional setia modern atau kuno setia tetap setia Pak Oke apa berikutnya selanjutnya ini akibat dari selingkuh jauh toeh Oh set kalah mobil Aduh dibarut-baret kikapnya 222 Duh itu mulai jamila itu buk hehehe bukan pokoknya separamor Astaga abis itu abis-abis bakal-kali ini kayak di game Street Fighter pada yang mukulin mobil Mbak udah Mbak Mbak udah tuh itu salah-salah laki-lakinya kenapa bisa ketahuan jangan sampai ketahuan dong mana coba lagi ada lagi dampak selingkuh nih akibatnya kekendaraan juga dicoba kita lihat tuh aduh mobil mahal ya Allah Clayboy pening onganya mengalami lagi kampanye promo film itu selingkuh hidung belang Aduh kenapa istilahnya hidung belang kenapa istilahnya hidung belakang hidung belakang padahal hidungan bolong iya bukan belakang coba mesin kayak dokumen antres kononet Kenapa hidung belakang istilahnya mungkin satu-satu kita bahas ini pertanyaan misteri abad ini kalau Bapak masih kurang percaya kita tanya pendapat Masya kini masyarakat maksud saya masyarakat tentang selingkuh nggak oke Pak Coba kita lihat nih kalau ngomongin selingkuh menurut gue tuh selingkuh tuh nggak boleh ya soalnya kalau dalam suatu hubungan tuh kita harus komitmen sama perjanjian kita dari awal kita tuh nggak boleh selingkuh buat apa kita pacaran kalau selingkuh mendingan sebelum punya pacar tuh kita langsung nyari yang perfeksionis gitu aja kalau gue sendiri sih pribadi nggak setuju ya sama selingkuh soalnya menurut gue hubungan itu harus dasari setia dan Alhamdulillah sih sampai saat ini nggak pernah selingkuh sih kalau gue enggak sih nggak pernah selingkuh dan nggak setuju juga selingkuh menghadapi hubungan serius aja belum pernah gimana mau selingkuh tapi itu Pak itu enak men karena itu membuat hidup lu semakin berwarna selingkuh selingkuh enggak kukuh tapi selingkuh-selingkuh mantep gitu tapi enggak deh Pak enggak menurut saya tetap enggak komentar kalau setuju ini dengan saya tepuk tangannya mana Hai ha 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 jangan jangan tepuk tangan korban diselingkuhin Pak hahaha hai oke coba sekarang kita kita tes ya Iya Bapak siapa yang disini mendukung selingkuh itu dia yang tidak mendukung lebih banyak jangan selingkuh jangan selingkuh HTSan aja ya hahaha itu dia betul ya oke bener aja selingkuh ya Iya jadi ini yang ini enang ya yang lagi di deketin ini ya oke kita tunggu ya ya kita tunggu nanti akan kita buka ke masyarakat luas siapakah pacarnya Danang yang baru oke nah begitu kita lihat di segmen selanjutnya jadi kemana-mana tetap di kita kamen ya kau bisa kayak gitu ya tadi lihat cup disini God iya terus kalau misalnya enggak Itu nendangnya kayak gitu. Wuh! Wuh! Tapi Ati Kasiolong betisnya gitu. Tadi anak nendang betisnya agak gede, Andi. Itu betisnya siapa ya anak nendang sebenarnya? Betis apa? Betis apa serio itu tadi? Tahanin lah. Oh. Oh. You're my ass. You're all that.